kembali bincang-bincang santai dengan polima besar peta ya baik saudaraku selamat hari ini kita akan membahas terkait masalah kasus atau mungkin apapun ya kebetulan di sini ada ibu Nia mau bincang-bincang terkait kasus yang akan dibahas permasalahan yang pernah muncul di media sosial apa masalah apa itu undang-undang ITE Bang Saleh undang-undang ITE pencemaran nama bayi pencemaran nama bayi siapa saja itu ini sebenarnya konteksnya kalau diindikasikan ini sebenarnya menuju ke arah mana saya pun tidak paham tidak memahami tapi di sini terkait tidak keprofesionalan kerja seorang partisi hukum nah pada saat itu konteksnya itu memang sudah ada dijelaskan di ini Bang awalnya itu di podcastnya Dennis Carieta siapa Dennis itu Dennis Cadel dia Youtuber dia TikToker juga dia Cadel tuh dan sayangnya beliau lebih muda lah ya usianya ya mbak lah saya panggil dia mbak oh perempuan perempuan mbak Dennis ya mbak Dennis Carieta itu nah disitu dia apa membuka setiap ada permasalahan biasalah youtubers kan pasti mau cari-cari info dong ya 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 mencari-cari berita gitu tapi itu terkait sebenarnya sudah ada penjelasan saya di podcastnya Dennis Carieta itu kalau saya tidak ada masalah dengan Bang Rasman Arifasution Bang Bang Saleh tidak ada saya Pak Rasman itu siapa? Pak Rasman itu dia seorang lawyer seorang lawyer nah dia ada kaitan dengan Bang Hotman Paris tapi saya gak ada terlibatan antara dua itu Bang Hotman Paris juga terkenal itu ya iya Bang Hotman Paris juga tapi saya tidak ada terkaitan dengan Bang Hotman dengan Bang Rahman tidak ada Bang Rasman tidak ada cuman permasalahannya terkaitkan itu adalah ketidakprofesionalan yang dilakukan di seorang partisi hukum lawyer yang dimana ibu tersebut bernama Ibu Eli Denati Ibu Eli Denati seorang advokat juga orang advokat lawyer dan sering ikut juga oleh Bang Egy Sujana Bang oh ya kenal lah kenal kalau Bang Egy Sujana sangat kenal lah sama saya ya itu saya cukup menyayangkan sangat miris sekali gitu dengan tindakan itu kenapa harus terjadi nah terkaitkan lagi gitu apa yang dia lakukan pencemaran nama baik tapi yang sangat yang sangat saya keberatan itu dia melakukan statement membawa nama suami saya Bang Pak Ruslambuton nah dia membawa nama suami saya Pak Ruslambuton jadi gini awal cerita itu ada seorang dari sebenarnya kita tuh saya terutama tidak mau membongkar segala hak sesuatu yang satu skup yang sama di naungan yang sama apalagi di tempat membawa seorang nama toko-toko ya masuk Bang Saleh juga gitu kan Bang Saleh itu udah lama lah kenal sama saya ya paham gimana sepak terjangnya kayak gimana main disini udah berapa tahun yang lalu gitu kan ya Alhamdulillah happy dan have fun saya gak punya masalah dengan gak pernah ya datang kesini pun saya tidak merumpi ya dalam halian bergibah atau mengadul domba atau bercakap seorang ya tidak ada sama sekali jadi saya sangat menyayangkan kenapa Ibu Elie Denati itu melakukan statement dan melakukan hal yang tidak sangat menurut saya tidak pantas dilakukan menyerobot membuat podcast kepada suatu program ofisial Uyakuya nah selidik punya selidik gitu kan ya disitu saya keberatan kalau andaikan masalah pribadi yang terjadi jangan membuat cerita narasi yang berbeda jadi flying victim Bang Ibu Elie Denati ini flying victim tapi akrab selama ini tidak pernah tahu saya terus kenapa menyebut merasa ada pelanggaran undang-undang ITE itu nah dalam undang-undang ITE itu saya juga kadang berbisik dalam hati saya lucu ketawa dia seorang avokat yang dimana dari segi usia ya Bang mungkin dikatakan dia senior saya senior lagi gitu loh Bang tapi kok dia childis dia yang tidak disukai bukan saya aja sebenarnya layaknya di lapang itu dia tidak disukai dia suka bermain flying victim dalam artinya flying victim ya sebenarnya yang diceritakan ditudukan ke saya yang tidak baik sebenarnya dia Bang padahal gak pernah ketemu ini tidak pernah jadi saya ulang lagi kembali podcast yang menyatakan itu ada di Deniz Syariesta dimana supir dua taksi ya supir dua taksi Pak Samsul sama Pak siapa gitu saya lupa ada disitu nah disitu dia merasa tidak puas dengan kinerjanya dilakukan Ibu Edi ini intinya gitu ya nah ini kan sudah dilaporkan yang dilaporkan undang-undang ITE Ibu itu ya Ibu ini yang gitu loh nih 310 Bang 310 pasal 310 ini sudah proses nanti barang bukti ini semua akan diserahkan nanti yang ini ada dua ada dua ada dua laporan Bang yang dilaporkan siapa aja jadi ini ada dua laporan dua laporan ini saya keberatan ya saya sangat keberatan dan tidak suka gitu tidak suka apa yang dilakukan oleh Ibu Edi jadi ini laporan saya pertama di pasal 310 ya ini terus yang kedua ini di pasal 27 ini yang pertama ini yang pertama ini yang kedua 27 ini ada barang bukti ya video yang dihilangkan oleh Uyakuya jadi yang dilaporkan dua orang dua orang Ibu 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 Elidenati dengan Uyakuya manajemen karena seharusnya Uyakuya apakah salahnya Uyakuya ya setelah saya mau download video yang mengatasnamakan bilang saya tapi yang terucap oleh ini ya Ibu Elidenati dari Uyakuya tapi pada saat itu saya bilang saya keberatan seharusnya Uyakuya ini dong balance panggil untuk kvalifikasi kan seperti Dani Seriat tapi udah disampaikan ke Uyakuya udah pada saat itu udah saya udah sampaikan manajemen sampai atau tidak ke Uyakuya tidak tahu tapi saya sudah berkali-kali menghubungi manajemennya itu kalau saya kvalifikasi dong kenapa dia hanya memanggil Ibu Elidenati saja tidak ke saya nah yang saya keberatan itu adalah dia mengaitkan masalah ini dan membawa nama Pak Arusan Buton suami saya kalau dia menyebut nama-nama yang lain gak ada masalah tapi terus itu dan dihilangkan oleh manajemen Uyakuya itu ada dua dorasi ya yang pertama ada sebut kata nama saya pengadu domba yang kedua menyebut saya sebagai otak pembunuhan dan itu ada sudah ada kalaupun tidak dimikirkan sama polisi mungkin tidak akan laporan ini seharusnya ada yang satu ada tapi saya lupa download yang satu yang masalah pembunuhan itu dan itu sudah dihapus dua-duanya oleh manajemen Uyakuya nah itu saya keberatan dan berarti dia menghilangkan barang bukti dong tidak ada upaya misalnya mediasi bahwa ketemu untuk bahwa ini salah gak ada ya kalau mau diharapkan dari pihak Uyakuya kalau misalkannya kan mungkin bukan dari saya mungkin bukan dari saya yang oke mau mediasi gitu enggak kalau misalkan dari sana ya silahkan aja tapi udah sempat diberikan koma nebenya Uyakuya bahwa saya tidak terima ini belum untuk ketemu belum tapi kalau untuk dalam panggilan ini sudah sudah ada semua dipanggil termasuk Bang Ege Sujana sudah Uyakuya juga sudah termasuk Eli Denatinya juga oh sudah pernah ketemu tidak hanya panggilan kan sudah panggilan dari polisi dari polisi kepolisian berarti sudah pernah ketemu polisi berarti Uyakuya panggilan memenuhi panggilan sebagai saksi dan ini untuk tahap ini masih dalam keadaan interogasi saksi kan oh berarti belum dipanggil ya sudah berarti sudah ketemu polisi sudah sudah penyidik terus apa kata Uyakuya kalau untuk ketemu langsung sama saya belum coba ketemu dulu selesai kan ya gak bisa ini kan proses Bang kalau begitu kan saya ini oh berarti kalau misalkan saya sudah ketemu langsung katakan ke Uyakuya ini buat apa ada laporan maka ini ada laporan biasanya kalau yang saya tahu itu kalau ada laporan gini biasanya dipertemukan sama polisi itu nanti mediasi oh belum mediasi ya oh belum oh tapi ini baru lanjut ke mediasi ya mungkin bisa terjadi ke mediasi berarti kalau udah mediasi selesai udah tidak lanjut hukumnya ya itu tergantung dari saya bukan dari Uyakuya kan yang buat laporan saya yang saya dirudikan oh gitu nanti tapi yang mediasikan adalah pihak polisi seperti kasus saya yang kemarin juga pencemaran baik juga itu pun kasus juga sama pokoknya saya pas nikah dengan Pak Rusan Butor ini saya gak tahu indikasi mereka mau viral nebeng sama Bang Rusan tapi dia tidak sadar kalau saya ini istrinya iya kan iya 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 harusnya berpikir gitu loh mereka mau membawa-bawa nah sekarang ini kan saya istrinya iya 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 dia mau viral dalam arti apa gitu loh sama aja yang ngezolinin dong dalam rumah tangga saya terus kok bisa di ibu itu ibu Elna ya ibu Eldi Denati Eldi Eldi Denati Eldi Denati Eldi Denati Eldi Denati kok tiba-tiba menyebut nama ibu Nia dengan Porselam Buton saya balik lagi saya klarifikasi kembali jadi ini ya bincang-bincang mungkin agak lama juga ya iya 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 pada saat juga di podcastnya podcast podcast Dennis ya kan saya dibilang belat-belit belat-belit bukan saya belat-belit gitu loh karena saya tidak mau ada sesuatu yang menyindir gitu tapi saya melakukan bahasa-bahasa yang memang konteksnya mengarah ke situ cuman panjang kan kayak kita dalam sidang juga pertanyaannya itu-itu aja tapi belit-belit tapi panjang kan iya iya nah jadi kenapa tadi pertanyaan abang kenapa ibu Eldi itu datang ke situ saya bilang tadi dua orang supir taksi next taksi tidak puas dengan kerjanya ibu Eldi Denati pada saat saya datang di PPMI mau mengambil berkas ya mengambil berkas waktu itu saya ada kasus juga dan itu mengadu mereka ke saya saya bilang mana surat kuasa tidak dikasih surat kuasa ya saya bilang yaudah anggap aja kita lagi diskusi iya dong kita tidak bisa berjalan dan kalau di etik kalau tidak ada surat kuasa yang dilakukan untuk saya saya tidak akan gitu kecuali masalah apa dulu keluarga saya kakak saya aja saya bantu itu pakai surat kuasa menyatakan karena kita tidak bisa pakai lisan bang iya harus ada surat kuasa ya beda datang kamu siapa bisa aja kamu sekarang jangan berbanyak penipuan ya dong jadi hal seperti itu konteksnya saya melakukan hal yang dimana menurut saya ini adalah memang harus lebih profesional gitu nah jadi ibu siapa ibu Elie Denati keberatan saya melakukan podcast di Deniz Caryesta dia keberatan keberatan tapi dia podcast 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 kemana-mana itu saya juga gak paham ya walaupun bagaimanapun dia orang tua bang tidak boleh lah gitu hanya saja kalau dia mau viral lihat-lihat lah you mau viral tapi menjatuhkan istri orang istri Pak Rusan Buton dan dimana dia nelfon menjelaskan saya nah Pak Rusan Buton tidak mengasih handphonenya dia tidak tidak melihat dia kasih ke saya handphonenya bang dia gak mau tau itulah the bestnya Pak Rusan Buton itu masalah perempuan dia gak mau ikut campur tapi ibu ini malam-malam kami sudah mau tidur dan dia telepon ibu Eldi ibu Eldi ibu Eldi ibu Eldi nelfon ke ke handphonenya bang Ruslan terus entahlah dapat dari mana saya gak paham ada komunikasi tidak saya yang balas karena bang Ruslan gak mau tau ini apa siapa gak kenal karena gak ada namanya dan itu sudah apa keinginan ibu Eldi nelfon ibu Eldi selain victim merasa dia merasa dia yang benar oh pembenaran pembenaran kepembelaan dan menyalahkan saya tapi emang Ruslan saya karena dia tidak tau pasti masalah ini ya handphonenya Pak Ruslan kasih ke saya jadi saya yang balas dan saya yang reject emang betul karena gak ada kaitannya dengan Pak Ruslan buton masalah itu tapi dia tau kalau ibu Eldi yang balas itu TWA untuk tau karena saya bilang saya saya bilang dia tau tapi bukan yang balas itu dari awal dia telepon itu bukan Tarusan bukan ya saya oke karena dia gak mau tau nah jadi masalah lagi yang awal itu karena dia keberatan saya podcast di danis seriasta kenapa saya gak tau itu alasan ibu Eldi nanti nah tapi bijaknya mbak denis seriasta itu dia memanggil untuk klarifikasi nah maksud saya kenapa uyak-uyak tidak melakukan hal yang sama kepada danis denis melakukan panjalan ke saya padahal saya bilang yaudah kalau perlu undang biar saya klarifikasi sampai detik sekarang juga uyak-uyak tidak melakukan hal itu apa mungkin uyak-uyak tidak tau gak mungkin gak tau dong kan ini kan laporan sudah ada di polisi dan saya dan itu kan podcast itu sudah saya kirim juga ke polisi polisi sudah tau tiba kenapa buktinya yang ada di youtube dihapus dua durasi sama uyak-uyak dihapus dihapus tapi ada backup-an yang dari tiktoknya ibu Eldi itu ada chef sama saya dan itu sebagai barang bukti yang dihapus itu ya ada nanti pembuktian bukti itu sudah akan dikasih maksudnya karena ini sudah jalan proses hukumnya tapi harapannya tetap diselesaikan secara kekeluargaan secara baik dan kalau kekeluargaan saya orangnya simple aja bang semua segala itu mudah jangan ditandai persulit ya kan karena disini sebenarnya ada keprofesionalan kerja seorang avokat terutama ibu Eldi dan banyak memang dia sudah apa ya tak rekodnya itu emosional dan disini saya juga keberatan kenapa saya dibilang apa namanya sebagai pembunuh nah sekarang gini konteks pembunuhan itu dari mana dasarnya bahaya loh saya bilang pembunuh dasarnya apa kalau misalkan dibilang pembunuh dari mana oh gitu ya terus apa harapannya kepada ibu Eldi sama Awia Kuya harapan saya ya sekarang berjiwa aja berjiwa-jiwa besar ya kan mengakui kalau memang ada podcast kan dan nyata itu podcast itu ada gitu podcast itu ada dan masih ada cuman ada beberapa titik durasi yang mengatasnamakan saya ya kan dan menjelekan saya begibahkan saya memfitnah saya itu dipotong itu sangat keberatan itu barang bukti yang harus disertakan oke ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara keluaran karena kalau saya kan saya kan aktif di medsos banyak sekali bermasalahan cuman selalu saya berpesan sebelum masuk ke rana hukum positif ya kan biasanya ya bangga selektif juga tuh HCP ini ya benar kalau bisa itu bertemu dulu ya kan kalau memang tidak bisa bertemu ya dilaporkan ke polisi di polisi pun kalau bisa bertemu selesaikan secara kekeluargaan dulu ya kan mediasi nah itu kalau saya selalu begitu cara mengarahkannya ya kan nah mudah-mudahan ini diselesaikan dengan kekeluargaan kalau ada yang salah paham ya kan betul betul lebih dewasa lagi terutama yang sangat saya sayangin ini gini loh ibu ini ibu Eridati ini selalu mengait-ngaitkan orang oh saya kenal ini oh saya kenal benar dia aktif dimana-manapun dia memang aktif ibu itu banyak kegiatan berorganisasi ya yang saya saya gini saya tahu ibu itu saya tidak kenal ibu itu saya pernah ketemu ibu itu 2018 di acara pengukuhan korwal-korwil 02 bang di Bandung Hotel Horizon dan itu saya dengan bang Egi Sujana dengan tim tim layar avokat Pak Adi Subarka iya oke lah nah disitu jadi saya bertemu disitu bentukan 02 korwal-korwilnya saya ada disitu nah batas itu aja selebihnya saya gak pernah ada komunikasi apa seiring jalan euforia politik kemarin gitu kan yang pasong 02 sebelumnya juga saya gak tahu ibu itu kena gimana saya menghargai sosok PG Sujana oke sip mudah-mudahan ibu Eli ya Pak Uyakuya dengan ibu ini ya kalau harapan saya diselesaikan secara kekeluargaan ya karena biasanya ada suatu kekeliruan yang tidak disengaja nah sehingga ini adalah pembelajaran buat kita semua termasuk netizen bahwa setiap permasalahan itu kalau bisa ditumpus secara kekeluargaan apa pun masalahnya sampai gitu ya ya apa lagi yang mau disampaikan ya pokoknya saya berharap juga insyaallah ya kinerja polisi ya penyidik ya sudah maksimal saya rasa ya kan cuma kan balik lagi kepada yang ada kasusnya cuman yang saya harapkan ini tolong dari pihak Uyakuya sebelum ada apa namanya mediasi gitu kan saya mau untuk barang bukti video yang durasi itu diaktifkan kembali karena itu saya butuh sekali untuk ini kasih ke penyidik kalaupun toh ini bukan dari saya ya dari abang saya gitu Bang Mayorsale kalau memang dimediasikan silahkan itu terbaik karena saya juga tidak apa ya tidak tidak ada niatan juga untuk melapor tapi kejadian ini Bu Elidinati ini saya rasa memang harus timpon punishment karena itu terlalu keterlaluan gitu kenapa karena kenapa dasarnya apa bilang saya suka ngadu domba dasarnya apa saya dibahas sebagai otak pembunuhan ini sangat keberatan sekali dan sebelum sebelumnya ini memang saya sudah bermusawarah juga gitu kan kalau memang sebelum saya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan barang bukti nanti tapi sudah ada insyaallah ya jauh lebih baik lah lu gawa aja gitu gak usah gak usah banyak bermain karakter untuk Ibu Elidinati apalagi playing victim ya dia berasa tidak bersalah sedangkan kan jejak digital ini dia bersuara gitu seperti ini podcast gini kan ada bang ada bener gak jejak digital begini sekarang dia mau berbohong sekarang kan udah canggih bang udah canggih ya iya dong udah canggih terus kita mungkin jaman kuda gigit besi bisa bohong ya bisa ini ada di jejak digital ini jejak digital gimana kalaupun di edit pun masih ketahuan juga bang iya potongan-potongannya nah potongan-potongan itu saya kenapa potongan durasi yang sudah saya laporkan ada sudah ini makanya kan sudah ada ini gak mungkin polisi langsung mengasih surat laporan begini dong ya kan tapi alhamdulillah penyidiknya kooperatif mantap ya mantap mantap polisian juga semakin bagus kinerjanya semoga insyaallah ya mungkin maaf kasih sambo bisa dijadikan pembelajaran pembelajaran ya wah luar biasa kasus pas sambo itu benar-benar tidak terulang lagi tidak terulang lagi tapi banyak juga laporan-laporan saya juga alhamdulillah pihak polisi bang kooperatif kooperatif ya iya cukup cuman ada beberapa disini kasus saya disini ada yang saya lawan oligarki bang oligarki itu masih masih mendem dua kasus bang oh itu dua oligarki dan saya gak perlu sebutin lah ya lalu privacy of the record tapi itu dari kasus yang yang ini oke berjalan dengan baik tapi dua kasus ini saya sedang melawan oligarki bang oligarki itu apa sih bang oligarki yang saya tahu yang punya duit yang punya duit yang punya duit terus dia bisa mengendali kaum penguasa katanya nah itu masih mandat viralin lah viralin sekarang juga bagaimana adep nanti aja nanti kita ini next next kita pembelajaran sebentar itu dulu ya oke jadi untuk terutama uyakuya ya uyakuya tolong untuk aktifkan lagi dong atau kasih ke saya melalui penyidik video durasi yang hilang itu itu barang bukti jangan menghilangkan barang bukti karena jangan seperti kasus ambo juga nih bukti kan nanti kan efeknya yang polisi-polisi yang tidak tahu padahal kan kalian yang punya majemen kalian yang melakukan oke semangat semangat adilan terus berjuang untuk kemaselatan oke mantap mereka mereka